Pemirsa, selamat berjumpa kembali untuk pertanyaan PT Kreator hari ini Bobol BNI 1,7 Triliun Rupiah Duit Maria Pauline Lumoa mengkar jadi 69 Triliun Rupiah Bila diberikan saham ini Pemirsa, tersangka kasus pengobolan kas PT Bank Negara Indonesia Presero TBK Tertangkap kepolisian Republik Serbia dan diekstradisi ke Indonesia Maria buron selama 17 tahun sejak pergi diam-diam pada September 2003 Buron 17 tahun dengan menggondol uang yang tidak sedikit Kira-kira apa yang terjadi bila Maria menanam duit hasil bobolan BNI di instrumen saham Pada Maret 2003, indeks harga saham gabungan IHSG Masih berkutar di level 398 Hari ini, perdagangan memang belum berakhir IHSG terpantau bergerak menembus level 5.000 Memang bukan level tertinggi Tapi, kenaikan harga saham selama 17 tahun Sudah dengan asumsi IHSG hari ini 5.000 Sudah mencapai 1.156% Cuan yang didapat meski dari uang ilegal bisa lebih moncer lagi bila Maria membeli saham PT Bank Sentral Asia pada 2 September 2003 Harga saham BCA 7,62,5 Duit 1,7 triliun cukup untuk memborong 2,22 miliar lembar saham Memirsa, kemarin harga saham BBCA ditutup di posisi 31.050 Jumlah lembar saham yang dibeli 17 tahun yang lalu Kemarin setara dengan 69,17 triliun rupiah Atau sekitar 40 kali lipat Berdasarkan data Belumpuk harga saham BCA Dalam 17 tahun terakhir Naik 3.975% Atau setara 24% per tahun Untuk diketahui Maria merupakan Salah satu tersangka pelaku Pembelan kas bank BNI Cabang kebayoran baru lewat Letter of Credit LC Fiktif Pada periode Oktober 2002 Hingga Juli 2003 Bank BNI menguncurkan pinjaman Kepada PT Gramarindo Group Yang dimiliki Maria Paulin Lumoa dan Andrian Wowo Runtus Sebesar 136 juta dolar AS Dan 56 juta euro Atau setara 1,7 triliun Dengan krus saat ini Pemirsa, pada Juni 2003 Pihak Bank BNI Yang curiga dengan transaksi Keuangan PT Gramarindo Group Mulai melakukan penyeligaan Dan Mendapati perusahaan tersebut Tak pernah melakukan ekspor Pemirsa Pemirsa 158 sebut Belakangan diketahui keberadaannya Di Belanda Pada 2009 Dan sering bolak-balik Ke Singapura Demikian Pemirsa Kreator Yang disampaikan Untuk tayangan-tayangan berikutnya Silahkan ikuti di channel PT Kreator Selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya